Kolam yang sering tampil di video ini, kalau sekalinya panen bibit bisa menghasilkan berapa ribu. Sahabatku semua, total yang paling banyak yang dulu pernah saya panen, tapi dengan catatan bibitnya campur ya, tidak satu ukuran. Dari mulai ukuran 4,6 sampai ukuran bensin gas, saya pernah ngangkat di sini sampai 2 kintal 25 kg. Tebar padat banget sob pada saat itu. Udah makan marau, bibit lele di saya ini jadikan eksperimen sampai seberapa kuat mereka. Saya pun lari ke bawah, ngambil air di kolam bawah itu hampir setiap hari ya, untuk ngocor seluruh kolam ini. Ini padat semuanya, semua tebar padat. Dari bibit mulai ukuran 4,6, 5,7, 7,8, 8, 9, 9, 10 ada semua. Itu saya tes, sampai totalnya dulu pas saya timbang itu 2 kintal 25 kg. Saya udah capek tubuh di daya. Karena memang karakter air di sini kan mengandung kadar besi yang tinggi. Cair pere lah, kalau orang Sunda ngomong. Ini hampir setiap hari saya ganti air. Ke bawah ngambil air terus. Saya makanya nggak mau main bibit besar di sini. Permainan bibit saya di sini tuh ukuran 3,4, 3,5, paling besar 4,6 udah keluar. Di sini karena kalau kita paksakan ke bibit ukuran besar, ranahnya tidak mencukupi, air kolamnya juga akan cepat rusak. Bahkan itu dalam jarak waktu 2 hari. Jadi kalau saya nebar padat bibit di sini, ganti air hari ini, besok aman, besoknya lagi ganti lagi. Itu kalau tebar padat bibit. Padahal bibit tersebut di ukuran kecil, 4-6 cm. Tapi polusinya bukan main. Karena karakteristik air di tempat saya ini, tingkat kesuburannya kurang. Adapun subur harus dipancing, yaitu dengan cara treatment. Kalau mungkin ya, karakter airnya itu mendukung tingkat kesuburannya, mungkin saya tidak akan terlalu capek. Tapi dikarenakan di sini itu tingkat kesuburannya low, makanya saya juga capek mengganti air kalau saya tebar padat. Di sini saya nggak pernah lebih dari satu pijahan. Karena patokan saya itu tebar jarang, satu pijahan dibagi 6-7 kolam. 6 kolam kalau bibit masih kecil. Tapi kalau udah agak besar jelas, 7 kolam ini semuanya saya gunakan. Itu pun kalau bibit mentok di ukuran 4-6-5-7. Kalau lewat dari 4-6-5-7, ini udah kategori tebar padat dan saya akan capek untuk ganti airnya. Terima kasih.